Pemain-pemain ini, para manajemen yang sempat hadir menampingi saya pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan memperkenalkan beberapa orang pemain baru yang akan menjadi bagian dari PSC Makassar di tahun 2020. Pemain-pemain ini saya akan ceritakan kepada kalian semua dan mereka juga akan berbicara seperti apa mereka mau berbuat untuk PSL di tahun 2020 yang akan datang. Tahun 2020 kompetisi tidak mudah, kita harus mengikuti empat kompetisi yang rencananya akan digelar di tahun 2020 dan ini memang membutuhkan energi yang lebih banyak dan kita sudah menjadikan pengalaman tahun lalu menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita terutama kesiapan dan kesigapan seluruh pemain-pemain yang ada. ...pestasi yang terbaik di tahun 2020. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa katanya bukan hasil pilihan pelatih dan sebagainya. Ini kita sudah bicarakan jauh sebelumnya. Setelah saya berdiskusi dengan pelatih, saya menyampaikan kepada beliau dia tanya posisi-posisi apa, dia tanya ada alternatif pemain yang bisa mengisi di situ ya kita umpamanya di posisi back, kiri umpamanya. Nah, kita mencari ada ini, ada ini. Dan itu saya diskusikan dengan asisten pelatih yang ada. Bahwa apakah ini cocok atau tidak, apakah ini cocok atau tidak. Akhirnya kita menentukan satu nama untuk... ...nama saya Muswasa Buka. Ya, saya berterima kasih kepada Presiden Presiden Manakar sudah bawa saya kemari. Ya, mudah-mudahan saya bisa bekerja keras di sini dan bisa bawa PSN ke jalur jual. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CEO Pak Munafri Arpuddin bisa mengajak saya kembali untuk memperkuat PSN Manakar. dan semoga di tahun ini saya bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan bisa memberikan trophy atau membawa juara PSN Manakar untuk ketahun ini. Pak Api, pelaku CEO dan pelatih yang sudah mempercayakan saya untuk bisa bergabung untuk musim ini. Dan tentu ini adalah sebuah apresisi besar terhadap saya. Dan saya harap tahun ini kita bisa mengulitkan semua apa yang kita cita dengan itu. Dan saya berharap semua teman-teman yang pemenang baru bergabung, saya harap kalian bisa saling membantu-membantu dengan pemenang lama. Sehingga kita bisa mencapai proses itu. Terima kasih. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ok, ok, gabri dulu saya, Bahasa Inggris atau Jepang? 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 Ok, saya, apa, namanya Ustaz Saha. Udah tahu saya sebenarnya. Dan saya senang bisa menggabung dengan tim ini. Saya senang bisa bekerja sama bos Pak Api, Coach Bojan. Bukan asing bagi saya. Dan ada beberapa pemain yang baru. Ini tidak aku lihat tapi udah. Karena ada pemain yang baru lagi. Apalagi bos aku. Tapi bagi saya, saya senang. Dan yang pasti saya ingin berprestasi di sini. Dan ingin kasih juara buat TV PSM. Amin. Dan semoga kita juga butuh doa dan dukungan yang benar-benar. Buat kita-kita sama-sama sampai tujuan kita. Terima kasih. Saya, Leobuntara. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan Pak Api, Coach. Untuk membawa saya ke PSM Makassar. Suatu kebanggaan bagi saya untuk bergabung dengan PSM. Karena salah satu tim hebat Indonesia. Harapan saya, semoga saya bisa bekerja lebih baik lagi di sini. Dan mendapat pengalaman yang lebih banyak lagi. Untuk berprestasi di PSM Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSM, tim yang dibilang bisa besar di Indonesia. Semoga saya bisa memberikan penampilan saya yang terbaik buat PSM. Dan sampai juara lagi. Amin. Terima kasih. Nama Ahmad Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak CEO PSM Makassar. Bapak Munafriya Repudin. Dan pelatih yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bergabung bersama PSM Makassar. Tentunya di sini saya sangat bangga bisa kembali ke PSM Makassar. Dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik buat PSM Makassar. Dan saya mau sampaikan juga kepada teman-teman bahwa hari ini belum semua pemain yang terdaftar di dalam AFC sudah di list yang akan ikut AFC hadir di sini. Karena ada keterlambatan pesawat dan sebagainya sehingga kita akan melakukan hal seperti ini di sesi yang kedua nantinya. Saya sangat berharap teman-teman bisa...